Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ada rack roller ini masih dinamo AC nah kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat atau merubah yang dari AC menjadi rack roller DC 5V oke langsung saja tidak perlu berlama-lama langsung saja kita proses untuk dinamo AC ini sama dudukannya sudah tidak kita gunakan lagi untuk gear motornya masih kita gunakan untuk penggerak utamanya saya gunakan dinamo DC atau dinamo motor N20 seperti ini ini diameter AC nya yang 3mm tipe D sediakan juga kelemannya untuk sebagai pengunci kemudian cok as atau konektor as nya seperti ini ini saya gunakan yang 3mm kali 5mm agar didapatin ukuran kepalanya sama nah ini kan bagian dalamnya 5mm sedangkan ini 3mm kalau untuk diameter kepala kepala luarnya ini 9mm nanti gear ini ini lubang aslinya 7mm kita besarkan di bor aja 9mm agar as ini bisa masuk seperti ini nah ini 9mm jadi sangat sangat press oke kita ke bagian motornya dulu kita sambung motor dengan as motor ini kita pasang ke yang lubang yang kecil ini yang 3mm sini ada 2 skrup ini ya atau untuk penguncinya karena ini bentuknya D jadi dia lebih kuat tinggal dipasang saja motor ini DC dapat beroperasi di tegangan 3 sampai 12V DC jadi kalau untuk dipakai di 5V DC sangat bisa oke ini sudah terpasang kemudian untuk yang bagian atasnya ini ini dilepas saja lepas saja satu agar ininya ada lubang nanti buat masuk skrup kita sambungkan nah ini ada di lubang usahakan nanti lubangnya pas oke tambahkan skrup biar tidak slip kita test putarannya ini sudah berputar kemudian kita ke bagian raknya ini bagian atas yang berputar yang ini bawah untuk di bagian bawah rak roller ini saya sediakan kayu triplek 12mm ini nanti buat bantalan atau buat dudukan dinamonya nanti seperti ini kalau kurang tinggi ini tambah satu lagi satu kayu lagi sama 12mm jadi nanti posisinya seperti ini kita double saja untuk posisinya seperti ini untuk kabelnya disini sudah ada keterangannya ini bagian positif ini negatif sebenarnya bolak-balik tidak masalah hanya saja nanti putarannya yang kalau misalkan positifnya di sebelah sini dia butuh ke sana positifnya di sini dia butuhnya sebaliknya jadi kalau arah kabelnya bolak-balik tidak jadi masalah jadi ini kita pasang di sini terlebih dahulu kita gunakan kleman dinamo N20 jika ingin lebih kuat lagi bisa ditambahkan dengan lem tembak hasilnya seperti ini setelah pemasangan kemudian kita paskan di sini hingga gear yang kecil ini simetris dengan gear yang besar saya pasang di gear yang yang ini saja nanti hasilnya kurang lebih seperti ini tinggal dipaskan untuk kayu yang kecil untuk pegangan saya lem saja agar lebih kuat ini saya skrup sekalian seperti ini agar lebih kuat ini sudah kokoh kemudian tinggal kita pasangkan ke sini untuk pemasangan bagian ini tinggal di skrup saja atau bisa juga menggunakan lem bakar lebih baik di skrup ya biar lebih kuat kemudian tinggal kemudian tinggal kemudian tinggal kemudian tinggal kemudian tinggal hasilnya seperti ini tinggal pasang kabel untuk pemasangan kabel ini saya sesuaikan saja yang plus yang ini yang negatif seperti yang ini oke sudah terpasang tinggal di tes ini agak tinggi jadi harus diganjal saya sambung dengan kabel USB USB oke jadi kabelnya itu ke motor ke kabel USB tidak ada kabel lain saya kasih 2 butir telur powerbank DC 5V habis powerbank seperti ini hasilnya jika dirasa puterannya terlalu kencang bisa ditambahkan resistor agar nilai voltasenya makin kecil oke sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati